Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur Halo sahabat, apa kabar? Kembali kita jumpa untuk bersama menyusuri informasi-informasi aktual dari beberapa daerah yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2020 bersama saya Bram Abidin Mjet Kita awali Buletin Jawa Timur untuk edisi Senin hari ini dengan laporan dari Megakristi dari RGRFM Tulung Agung, pelantikan 5 Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulung Agung Nyonya Siuk Mario Tobirowo melantik 5 Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulung Agung Dalam pelantikan yang juga disaksikan para pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulung Agung dan 5 camat ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulung Agung kepada 5 Ketua Tim Penggerak PKK Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulung Agung Nyonya Siuk Mario Tobirowo mengatakan acara yang diselenggarakan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelantikan pejabat pimpinan tinggi peratama, administratur, dan pengawas di lingkungan Pemkap Tulung Agung Dalam acara tersebut, terdapat 5 jabatan camat yang alih tugas maupun promosi, yaitu sendang, ngantru, pakel, campur darat, dan pucang laban Lebih lanjut, Siuk mengatakan, pelantikan pejabat dimaksud juga menyesuaikan perubahan Perda Kabupaten Tulung Agung nomor 10 tahun 2019 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Siuk mengucapkan selamat kepada para ibu yang baru dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dan semoga amanah dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan Saya Mega Kristi 90,1 RKR FM Tulung Agung Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas ajak sekolah dan poda pesantren saling berkolaborasi dalam memeningkatkan mutu pendidikan Berikut laporan Akbar Wiyana dari Belambangan FM Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengajak sekolah saling berkolaborasi dalam upaya meningkatkan mutu pemberlajaran Tak hanya dengan sesama sekolah, tapi juga dengan yayasan dan pondok pesantren Hal itu disampaikan Bupati Anas saat menggelar video conference di Banyuwangi Dalam sebuah webinar workshop penjaminan mutu bagi kalangan pendidik dan dunia usaha yang digelar beberapa waktu lalu Anas menyampaikan sekolah perlu saling berkolaborasi dan kreatif jika ingin maju Anas mencetokkan kegiatan ekstra kulikuler yang bisa dikolaborasikan antar sekolah dan pond pes Misalnya terdapat sekolah yang ingin membuka ekstra kulikuler berkuda dan memanah namun terkendala lapangan Maka bisa bekerja sama dengan sekolah atau pond pes lain untuk saling support program kegiatan Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah SMK 2 Mabadiul Ihsan, Umar Said menyatakan kesiapannya Untuk membangun sinergitas dengan yayasan, pesantren, dan sekolah lainnya Di sisi lain, mulai Senin sampai Sabtu, 15 sampai 20 Juni 2020 Sejumlah lembaga pendidikan dan berbagai elemen mengikuti webinar workshop Yang membahas tentang kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan mendidik para siswa Kerangka tersebut nantinya akan diterapkan sekolah dalam mendidik anak 5 tahun ke depan Akbar Wiana melaporkan Masih di Buletin Jawa Timur, dari suara Kota Probolinggo, Vivi Agustiani Menyampaikan laporan seputar Kota Probolinggo yang mempertahankan opini WTP 3 tahun berturut-turut Kota Probolinggo patut berbangga diri Setelah Wali Kota Probolinggo Hadi Jainal Abidin menerima laporan hasil pemeriksaan Atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 Dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur hari Jumat lalu Pasalnya, opini WTO tersebut berhasil dipertahankan selama 3 tahun berturut-turut Wali Kota mengungkapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada UPD di lingkungan Pemkot Probolinggo Yang sudah bekerja keras melaksanakan tugas Serta ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur Yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Melalui pemeriksaan intern dan terinci Pemerintah Kota Probolinggo pun siap melakukan langkah-langkah perbaikan Sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Jawa Timur Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setiono menyatakan Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut Bertujuan memberikan opini tentang kewajaran penyejian laporan keuangan Opini dalam pemeriksaan tersebut merupakan pernyataan profesional pemeriksa Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo Layanan tetap muka mulai dilakukan di Kabupaten Pasuruan Memasuki masa new normal Berikut laporan Sofia Latif dari Suara Pasuruan Edi Suprianto, Kepala DPMPT, Kabupaten Pasuruan Ketika dikonfirmasi Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan mengatakan Memasuki new normal, satu persatu pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan Mulai melakukan pelayanan tetap muka Tak terkecuali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu DPMPT, Kabupaten Pasuruan Protokol kesehatan seperti menggunakan masker atau face seal Pengukuran suhu badan dan cuci tangan dengan air mengalir serta sabun Menjadi syarat mutlak ketika pelayanan itu mulai berlaku Setelah ada surat edaran dari Bapak Bupati Pasuruan Kami melakukan pelayanan tetap muka Yang semula pelayanan sifatnya online Mulai kemarin bisa dilakukan pelayanan tetap muka Untuk pelayanan tetap muka Untuk pendampingan OSS Mulai jam 8 sampai jam 12 Kenapa sampai jam 12? Karena nanti setiap orang yang di pendampingan OSS ini Membutuhkan waktu sekitar 2 jam Bahkan sampai 3 jam Kemudian kami juga menggunakan protokol kesehatan Antara lain bahwa setiap pemohon yang akan datang ke sana Wajib menggunakan masker Semua setap kami juga menggunakan masker Dan menggunakan face seal Sehingga kalau berbicara tidak langsung berhubungan dengan orang Kemudian disitu juga kami sediakan untuk mencuci tangan Dengan sabun dengan air yang mengalir Dan diukur suhu badan Lalu suhunya di atas 58 Diperkenalkan untuk kembali pulang Tapi di bawah selam ini sudah tidak ada Sofya Latif Suara Pasuruan Menyambut New Normal Gresmal bagikan empon-empon secara gratis Berikut laporan Kevin Chandra dari Suara Gresik Menyambut masalah transisi menuju New Normal Dalam operasional sehari-hari Pengelola pusat perbelanjaan yang ada di Kopaten Gresik Gresmal Rutin membagikan ramuan empon-empon secara gratis kepada pengunjung Pengelola mal yang berada di lingkungan Gresik Kota Baru Ini menyiapkan ramuan empon-empon terjadi dari jahe, kunyit Hingga kencuran siap dikonsumsi Dan tersedia di pintu masuk Yudi selaku general manager Gresmal Menjelaskan aktivitas pembagian dan penyajian Ramuan empon-empon secara gratis Dilakukan dua kali seminggu sebanyak 20 liter Manajemen Gresmal telah mempersiapkan Sejumlah langkah dalam menyambut New Normal Terutama terkait penerapan protokol kesehatan Bagi para karyawan maupun pengunjung Mulai dari menyiapkan chamber Untuk menyemprot mobil yang masuk Dengan cairan disinfektan Menyediakan sabun pencuci tangan Tempat pencuci tangan Serta hand sanitizer yang bisa digunakan secara gratis Saya Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan Yungki Cahyadi dari Suara Lumajang Berikut ini melaporkan Seputar pasar klojen yang dinilai positif oleh DPRD Jawa Timur Jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur Bakor Wil 5 Jember Dan Komisi EDPRD Provinsi Jawa Timur Menggelar sosialisasi dan sekaligus Pemantauan pasar rakyat dengan skema ganjil genap Penerapan physical distancing di pasar klojen Lumajang Sabtu 20 Juni 2020 Sosialisasi tersebut merupakan langkah Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Menghadapi masa transisi era New Normal Life Dalam pelaksanaan sosialisasi Artono, Wakil Ketua Komisi EDPRD Provinsi Jawa Timur Mengapresiasi pengelolaan pasar klojen Menurutnya, dari segi kebersihan dan sarana-prasarana pasar klojen Sudah layak menjadi pasar yang berstandar nasional Terlebih, saat situasi pandemi COVID-19 Pasar klojen sudah menerapkan protokol kesehatan Kesadaran penuh para pedagang dan pembeli Terlihat saat beraktivitas di dalam pasar Yang juga menerapkan physical distancing Dari hasil pemantauannya bersama tim Artono tidak mendapati permasalahan yang perlu ada penanganan serius Namun halnya dirinya tetap meminta Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Untuk melakukan pemantauan setiap harinya Agar aktivitas di pasar klojen tetap tertib dan disiplin Dalam kesempatan itu Artono juga sempat meninjau pusat pelayanan dan informasi aplikasi bantu ibu Yang berada di lokasi pasar klojen Dirinya menyampaikan apresiasi atas inovasi Yang mempermudah aktivitas belanja tersebut Yungki Jayadi, Suara Lumajang Persiapan menghadapi Pilwali Kota Blitar tahun 2020 Dispenduk Capil sisir data warga yang belum perekaman EKTP Berikut laporan Kirana Nisa dari Mardika FM Blitar Sobat Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Blitar mulai melakukan beberapa persiapan Menghadapi Pilwali 9 Desember mendatang Di antaranya percepatan perakaman EKTP Bagi warga yang sudah cukup umur Imam Muslim PLT Kepala Dispenduk Capil Kota Blitar mengatakan Perekaman EKTP mulai dikebut Setelah pelayanan data kependudukan itu dibuka kembali awal pekan kemarin Langkah ini sesuai dengan arahan Sekda Kota Blitar Selaku Ketua Deks Pemilu Yang meminta agar perekaman EKTP dikebut Karena berkaitan dengan penetapan DPT pada Pilwali 2020 nanti Imam mengatakan sampai saat ini Ada sekitar 5.000 warga belum memiliki EKTP Jumlah itu bukan hanya dari kalangan pemilih pemula Namun warga yang usianya 50 tahun ke atas pun Banyak yang belum memiliki EKTP Untuk itu mulai Juli 2020 Pihaknya akan menyisir warga yang belum memiliki EKTP Memastikan apakah yang bersangkutan belum melakukan perekaman Atau ada masalah lainnya 60 tahun ke atas Ada yang melakukan perekaman Kok belum ke atas Saya kok raku ya Takut saya itu begini Mungkin orang itu Sudah jadi penduduk di Kapkota yang lain Tapi masih tercata disini Sehingga ganda Dan belum menghapus Nah ini kadang-kadang jumlah ini nantinya akan kami sisir Disinggung mengenai ketersediaan Blanko Imam menyebut saat ini masih aman Sekitar 800 Blanko ada di kantor dina setempat Cukup untuk memenuhi kebutuhan 3 minggu ke depan Kirana Nisa Mahardy KFM Proyek Strategis Nasional Selingkar Wilis Yang melibatkan 6 kabupaten Termasuk Kabupaten Nganjuk Akan segera dikerjakan Berikut laporan Linda Agustin Merdekawati Dari Elsal FM Nganjuk Proyek Strategis Nasional atau PSN Selingkar Wilis Akan segera dikerjakan Setidaknya dana proyek yang melibatkan 6 kabupaten Sudah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat atau PUPR Yang nilainya mencapai 1,2 triliun rupiah Bupati Novi Rahman Hidayat mengatakan Dana triliun rupiah tersebut Akan digunakan untuk membuat akses Mengelilingi Gunung Wilis Dan menghubungkan sejumlah kabupaten Di sekelilingnya Yakni mulai Kediri, Nganjuk, Telongagung, Madiun, Terenggalek, dan Ponorogo Untuk panjang jalan yang dikerjakan Mencapai 32 km Jika jalan di Lereng Wilis masih sempit Lewat proyek Selingkar Wilis nanti Jalan akan dilebarkan hingga 8-12 meter Agar proyek bisa berjalan mulai tahun depan Menurutnya pemerintah pusat masih menunggu Keseriusan daerah dalam melakukan persiapan Termasuk di Kabupaten Nganjuk Sesuai kesepakatan Daerah diwajibkan untuk menyiapkan Infrastruktur penunjang Selingkar Wilis Mulai dari jalan hingga obyek wisata penunjang Yang ada di kawasan Selingkar Wilis Dari Agustin Berdekawati, Suara Anjuk, Ladang Anjuk RSUD Pemekasan Rawat seorang bayi positif COVID dan bayi OTG Rumah Sakit Umum Daerah Selamat Martodirjo Pemekasan Kini sedang merawat dua bayi yang salah satunya Dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 Sementara salah seorang bayi lainnya Masih masuk kategori orang tanpa gejala atau OTG Kemudian 19 orang lainnya Merupakan pasien COVID usia dewasa Hingga lanjut usia Dr. Sefuli Dayat, Ketua Gugus Tugas Penanganan Pasien COVID-19 RSUD Selamat Martodirjo mengatakan Salah seorang bayi yang lahir dengan disesar itu Ibunya terkonfirmasi positif Sehingga anaknya juga dilakukan tes web Namun masih menunggu hasilnya keluar Sementara itu, bayi satunya lagi yang dinyatakan positif COVID-19 Kini sudah berusia sekitar 40 hari Bayi tersebut dinyatakan COVID sejak usia ke-29 hari Informasi sebaran COVID-19 Kabupaten Pemekasan per hari ini Pasien positif COVID-19 bertambah menjadi 75 orang Dengan rincian 17 orang sembuh 41 orang dalam perawatan Dan 17 orang lainnya meninggal dunia Pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 90 orang Dengan rincian 30 orang selesai pengawasan 42 orang sedang pengawasan Dan 18 orang meninggal dunia Holi Mollidi, Ralit FM, Pemekasan Sidoarjo akan segera operasionalkan mesin PCR sendiri Dari Suara Sidoarjo, berikut laporan Panji Harto Sahabat Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Sidoarjo Harapannya akan mempercepat tes usap yang selama ini dirasakan masih lambat Menurutnya dengan adanya mesin PCR Hasil uji usap tes swab akan diketahui dalam waktu sehari Sahabat ini adalah bentuk upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempercepat identifikasi pasien yang sudah dinyatakan reaktif dari hasil rapid test Demikian Panji Harto, suara Sidoarjo Target pendapatan asli daerah, PAD, sektor wisata diturunkan hingga 40% Dari Persede FM Militar, berikut laporan Oca Ahmad Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparbutpora Kabupaten Militar, Arinal Huda mengatakan Terdapat kebijakan pemerintah dalam menyikapi pandemi COVID-19 Membuat banyak sektor penghasil pendapatan asli daerah atau PAD yang tidak bisa berjalan Satu diantaranya di sektor pariwisata Terkait hal itu, menurut Huda, pemerintah sudah cukup bijak dengan menurunkan target PAD Berdasarkan catatan, penurunan PAD sektor wisata mencapai 40% Dimana target awal tahun ini mencapai 2,1 miliar rupiah, kini menjadi 1,1 miliar rupiah Karena dinilai masih tinggi, maka harapannya bisa tetap tercapai Meski sangat sulit jika kondisinya tetap seperti ini Jadi ini kebijakan pemerintah, kabupaten militar, khususnya menyikapi pandemi COVID-19 Ini kan tentu banyak sektor-sektor PAD yang tidak bisa jalan Di antara ya, di sektor pariwisata Huda menambahkan saat ini, Disparbutpora mengelola 3 destinasi wisata Dan bekerja sama dengan 3 titik pantai Namun sejak pertengahan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan menutup sementara tempat wisata Dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 Sehingga sampai saat ini tidak ada pemasukan Ozahmat melaporkan Selanjutnya Hentiludiana dari Suara Ngawi Melaporkan untuk ketujuh kalinya Kabupaten Ngawi menerima WTP Untuk ketujuh kalinya, pemerintah Kabupaten Ngawi Menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP Atas laporan keuangan tahun 2019 Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Penghargaan ini diserahkan Joko Agus Setiono Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur kepada Budi Sulisino Kanang Bupati Ngawi Melalui Fitkon di Komen Center Sek Dangawi Senin 15 Juni kemarin Budi Sulisino Kanang Bupati Ngawi mengatakan Di 10 tahun ke pemimpinannya sudah mendapatkan pendidikan 7 kali Adalah pencapaian yang membanggakan Dan hal ini tidak lepas dari komitmen juga kerja sama semua pihak Ya, saya bangga, saya senang bahwa WTP ini kita terima 7 kali berturut-turut Artinya dalam 10 tahun masa jabatan saya Satu tahun pertama pembenahan, kedua perbaikan Dan tahun ketiga sudah kita bisa nikmati WTP itu sampai hari ini Ini juga berkat kerjasama kita, kebersamaan kita Sehingga dari kita kemarin sudah semua pendidikan kita pernah sandang Mulai disclaimer pun kita pernah Mulai kemudian merangkak lagi kita ke WTP Dan ini WTP 7 kali ini luar biasa buat saya Kanang juga mengatakan pendidikan WTP ini didapat Karena pemerintah kebuatan Ngawi dalam perencanaan, perubahan Maupun pelaksanaannya dilaksanakan dengan tepat waktu Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi Wakil Bupati Tuban sebut klaster pasar tradisional sangat sulit untuk dihindari Berikut ini Aida Aminia dari Pradya Tuban Wakil Bupati Tuban Nur Nahar Hussein menyatakan Jika munculnya klaster pasar tradisional sangat sulit dihindari Bahkan Wabub telah memprediksi jauh hari perihal kemunculan klaster pasar tradisional Di mana masyarakat dari berbagai macam latar belakang melakukan aktivitas Atas hal tersebut, mulai Maret 2020 telah dikeluarkan aturan untuk penggunaan masker di pasar Penyediaan tempat cuci tangan serta mengubah akses pasar menjadi satu pintu Meski begitu, nyatanya kedisiplinan masyarakat untuk menaati pemakaian masker dan cuci tangan masih sangat rendah Wabub juga mengatakan sulitnya mengatur protokol kesehatan dengan baik di pasar tradisional Untuk itu, Wabub meminta masyarakat agar mematuhi aturan kesehatan Jika memang harus ke pasar untuk berbelanja Maka diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari untuk berdesakan Enak memang sejak dulu kan kita sudah menduga ya, sudah memprediksi pasar ini nanti menjadi sumber atau klaster-klaster baru Karena memang interaksi di pasar itu lebih intens dan dekat Dan kita sama-sama tahu terutama pasar-pasar tradisional itu tingkat higienitasnya, tingkat kebersihannya Tingkat kalau kebersihannya dia lebih rendah, trawanannya lebih tinggi Jadi itu menjadi klaster bawah Di pasar, terutama pasar tradisional ini kan komunitas atau tempat berkumulnya orang yang macam-macam Tingkat pendidikannya tidak sama, tingkat pemahaman sosialnya juga tidak berbeda sekali, berbeda macam-macam Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur Demikian sahabat rangkuman informasi aktual Buletin Jawa Timur untuk hari ini Saya Beram Abidin MZ, sampai jumpa pada Buletin Jawa Timur edisi berikutnya Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur, bisa sahabat dengarkan Sedan sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sido Harjo Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan Belambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban Malawopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan Praja Angkasa Tenggalek, dan RGR Tulung Agung Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur